Terima kasih telah menonton Prosesi baptis tersebut sekaligus menandai kembalinya Marcela Simon ke agama Kristen, setelah menjadi muhalaf pada 2019 Tampaknya, rumor tersebut bukan hanya isapan jempol belaka Sebab dari kolom komentar, Samuel Zilguin memberikan ucapan kepada Marcela Simon Welcome home, Marcela Simon pun membalas komentar Samuel Zilguin Tapi yang mengejutkan adalah kesaksiannya yang selama bertahun-tahun dekat dengan kematian Setelah tiga tahun dekat dengan kematian, mendengar panggilan, kata Marcela Simon dalam bahasa Inggris Pesinetron Inaya ini juga menawarkan bantuan kepada Samuel Zilguin Jika ada seseorang yang membutuhkan bantuan di gereja, ia siap memberikannya Mue, kalau di gereja lu butuh orang buat pelawatan ke orang-orang mental health yang mau mengakhiri hidupnya Hubungi gue ya, ucap Marcela Simon Marcela Simon membeberkan pengalamannya yang memilih untuk pindah agama dari Kristen menjadi muhalaf Ia mengaku bahwa keputusannya itu tak lepas dari bimbingan temannya yakni Chud Merizka Marcela Simon mengaku, memutuskan menjadi muhalaf sebab ia mendapatkan hidayah dari agama Islam Ia merasakan kedamaian yang tentram hingga akhirnya memutuskan muhalaf Pada-pada tanggal 7 September tahun 2019 Di bawah bimbingan Ustadz Adi Hidayat, ia mengucapkan dua kalimat syahadat Setelah menjadi muhalaf, Marcela Simon tampil dengan busana muslim dan mengunggah sejumlah foto berhijab Namun kini, postingan tersebut tak lagi ada di halaman Instagramnya Terima kasih telah menonton!